Dari banyaknya deretan atlet terkenal, ternyata ada juga atlet dengan kemampuan super di atas rata-rata di dunia ini guys. Mulai dari berenang sekali nafas, hingga bisa manjat layaknya monyet. Mau tau kan gimana aja? Yuk deh langsung aja kita tonton videonya. Inilah atlet-atlet dengan kemampuan super di atas rata-rata. Eh tapi bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombolnya di bawah. Terus like dan share juga video ini karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Atlet Renang Super Aksinya terduga atlet renang yang satu ini memang memukau banyak orang guys. Iyalah Hill Taylor. Awalnya ia memulai perlombaan seperti peserta lainnya. Tapi ketika peserta lain mulai berenang ke permukaan untuk menghirup udara, anehnya Taylor nggak muncul ke permukaan. Ia tetap menyelam seperti lumba-lumba guys. Gerakannya melesak dan nggak mampu dikejar oleh lawan-lawannya. Taylor akhirnya keluar sebagai pemenang dengan waktu 23,10 detik, sementara peserta lainnya rata-rata finish dengan waktu 27 detik. Nggak hanya keluar sebagai juara, aksi Taylor juga membuat para penonton terkesima. Nah, dalam sebuah perlombaan kejuaraan, ia berhasil mengalahkan semua lawannya dengan menyelam tanpa bernapas sampai garis finish. Hmm, napasnya panjang banget ya guys. Pemanjat tebing super Joti Raju, pria 28 tahun asal India ini, mahir menaiki sebuah dinding tanpa alat pengaman guys. Sehari-hari, Raju menghibur pengunjung sebuah destinasi wisata sejarah di India bagian selatan bernama Citra Durga Fort. Ia beraksi setiap hari di tempat itu memperlihatkan kemampuannya menaiki dinding benteng yang ada di sana. Tanpa terlihat takut, ia dengan lincah menaiki dinding benteng dengan tinggi lebih dari 5 meter itu hanya dengan mengandalkan kekuatan tangan dan kaki. Nggak cuma mendaki, ia pun juga bisa beraksi gila misalnya hanya dengan memegang tembok dengan tangan aja, lalu memetar tubuh atau mengayun-ngayunkan dirinya di bibir dinding. Kelihayannya mendaki dinding tersebut membuat pria asal karnataka India ini disebut sebagai Monkey King atau Raja Monyet. Ada juga yang menyebutnya sebagai Spider-Man guys. Demi Bekbi Beberapa tahun silam, Bekbi mengaku nyaris lumpuh. Ia terjatuh saat berlatih cheerleader dan mengalami cedera serius pada tulang belakang bagian bawah. Menurutnya saat itu ia sangat dekat dengan kelumpuhan permanen guys. Tapi Bekbi nggak menyerah. Begitu kondisinya membaik, ia menjalani masa pemulihan dengan berolahraga. Ia memilih crossfit dan kalistenik untuk dipelajari dan berjanji akan menekuni jenis olahraga tersebut jika kelak benar-benar sembuh. Sekarang kita nggak bakalan nyangka ya guys kalau ia pernah nyari selumpuh. Handstand atau berdiri dengan kedua tangan sebagai tumpuan baginya tampak sangat mudah dilakukan. Ia bahkan melakukannya di atas treadmill dan juga di atas papan seluncur yang tentunya sulit banget untuk stabil. Benar-benar semangat yang luar biasa. Atlet Lompat Tinggi Lompat Tinggi merupakan salah satu cabang olahraga dari atletik yang menguji ketampilan melompat dengan melewati tiang mistar. Tujuan olahraga ini untuk memperoleh lompatan setinggi-tingginya saat melewati mistar tersebut dengan ketinggian tertentu. Tinggi tiang mistar yang harus dilewati atlet minimal 2 meter sedangkan panjang mistar minimal 3,15 meter. Nah, tapi ada nih guys, seorang atlet bernama Simon Siverio yang memiliki kemampuan lompat tinggi yang benar-benar luar biasa. Lihat aja nih video dari UGIS Rosenbus ini. Ia melakukan berbagai lompatan yang nggak biasa dari orang-orang. Bahkan ada juga mistar berukuran tinggi yang berhasil dilompatinya. Atlet Survival Wim Hof nggak pernah membutuhkan jaket tebal atau mantel penghangat saat memasuki lingkungan bersalju. Pria 50 tahun asal Belanda ini nggak bisa merasakan dingin guys, walaupun berada di lingkungan bersuhu beku ekstrim. Seperti dikutip dari laman ABC News, Hof menjadi sorotan setelah menjajal kemampuannya berjalan sejauh 100 mil di Kutub Utara hanya mengenakan celana pendek pada tahun 1999. Tiga tahun setelah itu, ia mencatatkan dirinya di Guinness World Records setelah berhasil melewati waktu terpanjang berenang di bawah balok es Kutub Utara sejauh 80 meter. Ini dua kali panjang kolam renang kelas Olimpiade ya guys. Hof nggak pernah mengalami serangan dingin atau hypotermia layaknya manusia yang memasuki suhu dingin ekstrim. Selain pengalaman gilanya tersebut, ia juga pernah mendaki Mount Everest hanya bercelana pendek. Aksi ini jelas membuat banyak orang ternganga di tengah banyaknya orang meninggal akibat gatahan melawan suhu dingin di gunung es itu. Wah, luar biasa banget ya guys, atlet-atlet super yang sudah kita bahas tadi. Gimana nih pendapat kamu? Sampaikan dong di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.